Kapolres Labu Sel Trasvaran dan Terbuka Kapolres Labu Sel Trasvaran dan Terbuka atas penegakan hukum bagi 4 oknum anggota yang diduga bermasalah. Global Expos TV Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kapolres Kabupaten Labuan Batu Selatan, AKBP Maringan Siman Juntak SHMH, Trasvaran terhadap penegakan hukum bagi 4 oknum anggota yang sekarang ditahan-ditahan Propam Mapolres Kabupaten Labu Sel yang diduga bermasalah dan atas insiden FSH yang meninggal dunia setelah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 beberapa hari lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kabupaten Labu Selatan, AKBP Maringan Siman Juntak SHMH saat menerima perwakilan dari ratusan masyarakat dari Kampung Banjar 1 Kota Pinang pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 sekitar jam 23.00 di Mapolres yang ada di Desa Sosopan Kota Pinang. Ada pun tuntutan dari ratusan masyarakat yang memadati komplek kantor Polres tersebut untuk mempertanyakan ketegasan Kapolres atas insiden meninggalnya FSH 29 tahun setelah proses penangkapan oleh pihak polisi. Walaupun begitu padatnya masyarakat yang datang untuk mempertanyakan masalah tersebut, namun satu pun tidak ada yang terjadi anarkis dan semuanya terkendali aman-nyaman. Setelah beberapa perwakilan dari masyarakat yang langsung, turut hadir juga orang tua korban Farhad Harahap yang didampingi Azidun Harahap Idam Hurilubis dan beberapa pendamping, sedangkan Kapolres yang didampingi Wakapolres, Kompol Bambang Gunadi Huta Barat SHMH, kemudian Kanit Propam, Imam Ginting, juga beberapa personil lainnya. Dalam pertemuan ini dari kedua belah pihak, sepakat proses ini terus berlanjut, karena pada Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2024, jam 9 pagi WIB, akar dilakukan digelar perkara, dan dari pihak keluarga yang mewakili agar dipersiapkan, karena melihat empat orang oknum polisi yang berada di tahanan Propam. Kapolres Kabupaten Labussel, dan dari pihak keluarga, karena agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana, maka pihak keluarga menyerahkan kepada Azidin untuk berkoordinasi dengan Wakapolres Kabupaten Labussel, agar saling memberikan masukan, setelah ada kesepakatan, maka pihak keluarga meminta agar warga membubarkan diri, dan akhirnya ratusan warga itu membubarkan diri, dengan tertib aman-nyaman dan kondustif. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kribut dine-dine-dine-dine-dine-dine-dine-dine. Kribut dine-dine-dine-dine. Betul. Kan? Saya masih ingat kelirian-kelirian kita semua proses penelitian-perbidine. Tapi juga kalian ini juga. Jangan sama orang lain. Nanti bisa, bisa, bisa. Terima kasih.